Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama aku Nah teman-teman di video kali ini aku mau share lagi Aktivitas dan juga kegiatan aku Tapi sebelum itu aku mau ucapin dulu terima kasih Untuk kalian semua yang udah klik, yang udah nonton Video aku ini, yang udah selalu Like, yang udah selalu komen, yang gak komen Juga aku ucapkan terima kasih, pokoknya Terima kasih banyak untuk kalian semua para subscriber Aku dan untuk kalian Para pendatang baru aku ucapkan selamat datang Ya teman-teman jangan lupa like, komen Dan share serta subscribe Channel aku dan jangan lupa nyalakan lonceng Notifikasinya ya, agar kalian Dapat notifikasi kalau ada video terbaru Dari aku Nah teman-teman Di video kali ini aku awali kegiatan Aku dengan ngangkatin jemuran pakaian ya Teman-teman, jadi ini tuh adalah jemuran Pakaian aku lumayan banyak ya Pokoknya ini tuh adalah jemuran pakaian Yang kemarin, yang di teres itu Cucin yang kemarin, dan yang ini Adalah cucin hari ini teman-teman, karena Cucin aku yang kemarin itu gak kering Jadi yaudah aku biar aja Karena memang kemarin tuh aku nyuci tuh Aku ngejemurinnya itu udah sore teman-teman Udah habis asar gitu ya Karena emang dari pagi aku sibuk gitu kan Jadi ini baru sempet deh buat aku itu Apa nih, ngangkatinnya semuanya sekalian Oke disini langsung aja aku tuh buat ngelipatin pakaian Teman-teman, karena Alhamdulillah ya Lipatan pakaiannya tuh udah banyak banget teman-teman Panen pokoknya hari ini mah ya Jadi ini tuh aku mau langsung beresin aja Biar lebih plong juga gitu ya teman-teman Kalau misalnya ini tuh udah diberesin Sekarang-sekarang ini aku tuh sering banget Bolos bikin video sehari-hari ya teman-teman Bukan karena aku gak mau bikin video Bukan karena mager Bukan ya Tapi karena kadang emang gak sempet Ada hari aku tuh yang memang sibuk teman-teman Yang kegiatan aku di luar rumah gitu ya Sekarang-sekarang ini tuh Lagi banyak kegiatan kayak di desa Terus juga Ini kan menjelang pemilu ya teman-teman Terus juga nih ada juga kegiatan-kegiatan dari wirid gitu ya Jadi kadang tuh ya aku gak videoin Karena aku repot bawa anak-anak teman-teman Pokoknya aku kalau misalnya udah keluar-keluar Dan aku tuh cuma sendiri Terus bawa anak-anak Aku asli rempong banget Makanya aku kalau udah keluar-keluar kayak gitu Kadang tuh udah males bikin video ya Karena takutnya Gara-gara bikin video Aku malah gak bisa fokus Jagain anak-anak gitu ya teman-teman Ya intinya sih teman-teman Kalau misalnya kita itu Konten kreator tuh Kita bisa kok pilih-pilih Mana yang bisa kita videoin Mana yang bisa kita jadiin konten Mana yang misalnya kita itu gak pengen dikontenin Yaudah itu terserah kita gitu ya Bukan berarti ketika kita menjadi konten kreator Semuanya tuh jadi gak terkendali Enggak juga ya teman-teman Aku sebenarnya juga banyak kok Kegiatan-kegiatan aku yang lain gitu ya Yang gak aku videoin gitu ya Tapi ya menurut aku Ada masanya aku bakal videoin Ada masanya enggak Pokoknya tergantung aja gitu ya Jadi gak semata-mata Semua konten kreator itu Apa-apa di videoin Enggak juga ya teman-teman Aku ya teman-teman Kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya konten itu Enggak yang Apa ya Enggak yang Kepaksa-kepaksa gitu tuh Kadang Enggak mau juga gitu ya Pokoknya kayak dijalanin Kalau emang Waktunya itu tuh Bagus Sesuai lah gitu ya Waktunya itu bisa Terus juga Waktunya itu Emang ada Gitu ya Terus juga lagi Enggak buru-buru Nah itu aku bakal videoin Tapi kalau misalnya udah buru-buru Terus juga Ada kegiatan yang memang Penting banget gitu Tapi kerjaan rumah harus kelar Yaudah kadang aku gak nge-videoin Agar apa Agar gak jadi beban gitu ya Buat aku Karena aku pengen banget Konten ini tuh bener-bener jadi Apa ya Jadi kerjaan sampingnya lah Teman-teman Dan aku juga gak mau Gara-gara konten Itu ngerusak segala Aktifitas aku gitu ya Jadi bisalah dipilah-pilah Mana yang perlu kita kontenin Mana yang enggak Mana yang bisa kita jadikan video Mana yang enggak gitu kan Mana waktu yang kita buat konten Mana waktu buat keluarga Mana waktu buat diri sendiri Itu ada gitu ya Jadi Kalau misalnya Kalian pikir Kalau orang konten itu Semua-semuanya Di videoin gak juga Teman-teman ya Semua yang kita videoin itu Pasti udah kita pilah-pilah lah Teman-teman Mana yang bisa di videoin Jadi Buat teman-teman Konten Kreator pemula Tetap semangat ya Teman-teman Dan buat kalian yang saat ini tuh Pengen konten Tapi masih ragu Ayo teman-teman Mulai aja dulu gitu ya Sekarang Kalau misalnya Enggak pengen konten di Di Youtube Udah bisa di Facebook Gitu ya Itu kan juga Bisa gitu Ngasih link teman-teman Ya sambil belajar-belajar Dulu lah gitu ya Pokoknya Kalau misalnya kita itu Mau hidup kita itu Berubah Teman-teman Hidup kita itu Ada kemajuan Maka kita harus Apa ya Harus Punya Tujuan gitu ya Terus juga kita harus Memulai gitu ya Melangkah Sesuatu yang baru Mencoba sesuatu yang baru Gitu teman-teman Karena kita kan gak pernah tahu ya Dari mana rezeki itu Akan datang Nah teman-teman Disini aku Ngelipatin pakaian itu Sambil mantau Anak-anak juga ya Lagi main Seperti biasa Karena aslinya Anak-anak itu Bukan anak-anak Yang diam-diam Baik ya teman-teman Keliatannya itu Anteng banget No ya Mereka itu Selalu berantem Teman-teman Kadang itu ya Teman-teman Lima menit sekali itu Kadang manggil Bun-bun gitu ya Udah ada yang nangis Satu Bun-bun ada yang jatuh Bun-bun ada yang Ngerebut ini Gitu ya teman-teman Pokoknya sehari-hari Itu mah begitu Gitu ya Makanya Makin kesini tuh Aku ngerasa Konten ini udah mulai Mulai berat Waktunya Karena ya Anak-anak udah Makin aktif Jadi kayak Diusahain aja Gimana caranya Gitu ya Ngatur waktunya Buat konten Buat diri sendiri Sama buat keluarga Biar apa Biar gak jadi Beban-beban banget Oke deh teman-teman Alhamdulillah Udah selesai Ngelipat pakaian Jadi disini tuh Aku susun aja Pakaiannya Dulu ke lemari ya Ini yang aku susun itu Pakaiannya anak-anak dulu ya Teman-teman Kalau pakaian yang gede-gede Entar aja deh Karena ini tuh Aku mau ngerjain Kerjaan yang lain dulu Jadi ini entar aja Karena di kamar itu tuh Lampunya dimatiin ya Teman-teman Karena kalau gak Anak-anak tuh rusuh banget Teman-teman di kamar Kamar itu udah aku rapiin Gitu ya tadi Jadi kalau aku nyalain lampunya lagi Nanti pasti diberantakin lagi Gitu ya Makanya udah Ntar aja deh Aku beresin Alhamdulillah Pokoknya ini pakaiannya Anak-anak udah selesai Lega banget sih Rasanya lipatan pakaian tuh Udah kosong Semuanya ya Udah dilipatin Dan ini aku lanjut ke dapur Teman-teman Ini tuh aku Mau cuci-cuci piring Tadi tuh aku udah masak Gitu ya Dan ini tuh Tinggal nyuci piringnya aja Sih gitu teman-teman Jadi kalau misalnya Aku tuh Di video Kelihatan gak Gak ada masak Bukan berarti Aku gak masak teman-teman Aku tuh masak setiap hari Tapi kadang itu Seperti yang aku bilang Ada waktunya Aku gak Videoin Ada waktunya Aku videoin Gitu ya Walaupun aku sehari-hari tuh Uploadnya di youtube itu Dua kali ya teman-teman Tapi ya itu Gak yang selalu Setiap hari aku bikin konten Gitu Bisa aja hari ini aku libur Besok aku bikin konten Gitu ya Nah disini tuh Cuci-cuci piring aku tuh Sebenernya gak banyak teman-teman Cuman karena memang ini tuh Udah Udah Kelihatan mulai penuh Di wastafel Gitu ya Jadi yaudah aku Beresin aja Aku cuciin aja Biar lebih Plong ya teman-teman Kalau misalnya Cucin piring itu gak ada Pokoknya kalau misalnya Kita itu Apa ya Cucin piring itu Di dapur tuh gak ada Dapur tuh udah rapi Kita tuh mau ke dapur tuh Beneran teman-teman Enak banget gitu ya Ngeliatnya gitu ya Tapi kalau misalnya Dapurnya kotor Dapurnya berantakan Piring kotor dimana-mana Piring kotor bertumpuk Gitu itu Rasanya mau ke dapur tuh Males gitu teman-teman Menurut aku sih Yang paling-paling-paling penting Dijaga kebersihan itu Sih dapur ya Karena kan Kegiatan kita Sebagai buru matangga itu Kan banyak ya Di dapur Jadi semakin nyaman kita Di dapur Maka akan semakin semangat juga Kita melakukan segala Aktivitas kita di dapur Mohon maaf ya Teman-teman Kalau misalnya Aku tuh di setiap video Aku tuh selalu banyak Omong Karena memang Aku tuh sendiri Lebih suka video tuh Yang banyak ngomongnya Daripada banyak diemnya Takutnya nanti kalian tuh Malah ngantuk gitu ya Nonton video aku Makanya aku tuh Selalu ngoceh mulu ya Teman-teman Biar apa Ya biar kalian yang dengerin Video aku juga Gak ngantuk gitu ya Dan walaupun mungkin Video aku ini tuh Gak ada bagus-bagusnya Tapi setidaknya Video aku ini tuh Bisa memberikan semangat Buat kalian Intinya aku bikin Konten itu tuh Berharap nih tuh Ada manfaatnya Buat diri aku Ada manfaatnya juga Untuk para penonton aku Gitu ya Pokoknya untuk kalian semua Para subscriber aku Yang udah 21 ribu orang Masya Allah Tebarokallah Aku ucapkan terima kasih Banyak ya Semoga Allah selalu Memurahkan Rezekinya kalian Gitu ya Melancarkan segala urusannya Kalian Dan pastinya Semoga Allah selalu Memberikan rasa Semangat di diri kalian Untuk menjalani Segala aktivitas Sebagai ibu rumah tangga Oke ya teman-teman Ini aku lanjutin Kegiatannya itu Di keesokan harinya ya Teman-teman Udah beda jam nih ya Udah keesokan harinya aja Nah ini tuh Aku mau masak dulu Ini aku mau masak Menu yang simple aja sih Teman-teman Ya menu-menu Campur-campur lah ya Gak usah heran lah Menu aku masih Lalu gini-gini aja Sekarang-sekarang ini tuh Aku lumayan seringkan Masak gula ikan Karena alhamdulillah Sekarang tuh Ikannya lagi banyak Teman-teman Jadi yaudah deh Kalau ada ikannya Yaudah dimasakin Apalagi kalau misalnya Ikan yang Ikan sungai Yang pipih Teman-teman Yang ikan selai Yang sering aku masak itu Itu pak suami doyan banget Teman-teman Bahkan kata pak suami Tiap hari pun dimasak Kalau misalnya ada Ya gak apa-apa Katanya Dia suka gitu ya Mau digoreng Atau mau disambel Ataupun digulai Nah dia tuh bakalan suka Jadi ya Kalau misalnya Lagi ada ikannya Ya aku bakalan masak ikan Gitu Nah teman-teman Disini aku udah selesai Goreng tahunya Tadi tuh aku gak bisa Nge-videoin Pas aku tuh ngangkatin Tahunya ya teman-teman Karena memang Tadi tuh aku lupa Buat nyalain kameranya Gitu Makanya Tiba-tiba Udah ada aja Ikannya Ikan terinya Di dalam wajah nih ya Padahal itu tadi Gak ada di videoin gitu ya Karena ya itu teman-teman Aku ngerasa tuh Udah aku nyalain kameranya Eh tau-taunya belum Mohon maaf Kalau misalnya Suara aku agak aneh Bentar-bentar jauh Bentar-bentar dekat ya Karena disini tuh Aku sambil Nemenin anak-anak Teman-teman Dan mereka tuh usil Banget gitu ya Jadi yaudah Dia sambil Megangin kakinya Yang lagi nendang-nendang Gitu teman-teman Alhasil aku gak fokus Sama handphonenya Oke alhamdulillah Teman-teman Ini bahan-bahan masakannya Udah aku goreng semuanya ya Itu ada pete juga Sedikit buat campuran Terus ada teri Dan juga ada tahu Alhamdulillah Pokoknya udah semuanya Udah selesai aku goreng Dan ini tuh tinggal Aku tumisin aja cabenya Jangan lupa dikasih garam Dan jangan lupa dikasih Micin juga Ini ada caben Sisaan Aku nyambel Beberapa hari yang lalu ya Dan sambelnya tuh kebanyakan Jadi aku simpan ke kulkas Dan ini tuh aku masukin aja Karena memang tadi aku sengaja Ngeblender cabenya tuh Agak sedikit Karena kan aku ingat Ada cabenya tuh Di kulkas gitu ya Cabenya yang udah Sambel udah jadi sih Teman-teman Dan aku campurin aja Biar jadinya lebih banyak Nah disini Biar piring kotornya Nggak pada numpuk nih Teman-teman Ini aku tuh Sambil nungguin sambelnya Aku juga nyambi Nyuci piring gitu ya Biar Ya biar lebih lega aja lah Dapurnya gitu ya Jadi ntar setelah aku selesai masak Aku nggak perlu nyuci piring lagi Karena udah beres Kalau masak Sambil disambi-sambiin Kayak gini Bener-bener harus fokus ya Teman-teman Pokoknya fokus tingkat tinggi Jadi jangan sampai lupa Sama masakan Takutnya nanti malah Terlalu fokus nyuci piring Eh malah kita itu Jadinya lupa Sama masakan Dan ujung-ujungnya Malah gosong gitu ya Oke deh Alhamdulillah Ini udah mateng teman-teman cabenya Langsung aja aku cemplungin deh Untuk tahu Teri Dan juga petenya Dan aku aduk-adukin Semuanya sampai tercampur rata Alhamdulillah Menu yang simpel Kayak gini tuh Udah bener-bener Bikin lahap makan ya Teman-teman Karena kami tuh bukan Orang yang seleranya tuh Terlalu milih-milih banget tuh Enggak gitu ya Masak menu-menu sederhana Kayak gini aja tuh Udah bener-bener lahap banget lah Makannya Apalagi ini tuh Cambelnya tuh pedas gitu ya Dan kalau misalnya dadakan Kadang-kadang pengen sayur Aku tuh suka metikin Daun singkong Di halaman rumah tuh Buat sekali masak gitu teman-teman Pokoknya bersekali makan lah Gitu ya Kadang tuh suka dadakan aja Sih direbusnya Oke alhamdulillah teman-teman Ini dia menu masakan aku hari ini Alhamdulillah jangan lupa Untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oke alhamdulillah Oke alhamdulillah masakan udah selesai Dan ini tuh tinggal nyuciin perkakas Yang tempat masaknya ya Kayak wajan Terus sendok-sendok ini tinggal nyuciin ini doang Karena kan yang lainnya tadi udah aku cuciin Pokoknya kalau misalnya serba disambi ya Sambil masak sambil nyuci piring gitu ya Teman-teman tuh beneran deh Kerjaan tuh berasa lebih cepet gitu ya Kelarnya Alhamdulillah selesailah sudah cuci piringnya Dan alhamdulillah masak juga udah selesai Ini aku tinggal ngelap-ngelapin tipis-tipis aja nih teman-teman Alhamdulillah gak yang terlalu banyak Ininya ya banyak kotorannya Gak terlalu banyak juga minyak-minyak Yang nyiprat-nyiprat kemana-mana ya Jadi ini tuh cuman dilap-lapin sedikit doang gitu ya Itu juga udah bersih Alhamdulillah Oke deh teman-teman Makasih banyak buat kalian semua ya Yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa like, komen, dan share-nya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah Yang kurang berkenan di hati kalian Terima kasih untuk semua para subscriber aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye